Intro Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Yusuf Kristus Pada malam hari ini kita kembali berjumpa kembali Di dalam bacaan Alkitab Mari kita membaca Alkitab Sebelum kita memulai membaca Mari kita datang kepada Tuhan Untuk memohon bimbingannya Mari kita berdoa Bapak, terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan Sempanjang hari ini dengan kesibukan-kesibukan yang sudah kami lakukan Bapak selalu menyertai dan berkati Sehingga pada malam hari ini pun kembali Bapak memberi kesempatan Bagi kami semuanya anak-anak Tuhan Untuk kembali membaca firmanmu Tolonglah ayah Bapak Sebelum kami memulai Berkatilah kami satu persatu Seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan Bukalah hati dan pikiran Supaya firmanmu betul-betul kami senangi Betul-betul kami lakukan di dalam kehidupan ini Seperti yang Tuhan kehendaki Bapak kami juga berdoa untuk penikta Angga Prasetya Yang akan mengulas pada malam hari ini Tuhan tolong Segala persiapan Tuhan berkati Sehingga ulasan ini boleh kami mengerti dengan jelas Dan kami dari hari ke hari kami semakin menyenangi firmanmu Itulah permohonan kami ya Bapak Terima kasih untuk kemurahanmu Bapak Kami mohon juga berkati seluruh alat-alat yang dipergunakan ya Bapak Juga anakmu yang bertugas Supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar Dan diterima dengan seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan dengan baik Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami panjatkan doa kami Amin Firman Tuhan pada malam hari ini Berjudul Berdo'alah sebelum Anda berbicara Terambil dari Masmur Pasal 17 Sampai 20 Demikian bimunyi firman Tuhan Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar Perhatikanlah seruanku Berilah telinga akan doaku Dari bibir yang tidak menipu Daripada mulah kiranya datang penghakiman Matamu kiranya melihat apa yang benar Bila engkau menguji hatiku Memerisanya pada waktu malam Dan menyelidiki aku Maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang Yang melakukan kekerasan Langkahku tetap mengikuti jejakmu Kakekku tidak goyah Aku berseru kepadamu Karena engkau menjawab aku Ya Allah Sendengkanlah telingamu kepadaku Dengarkanlah perkataanku Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung Pada tangan kananmu terhadap pemberontak Peliharalah aku seperti biji mata Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku Terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku Mereka tidak menunjukkan belas kasihan Mereka membual Mereka mengikuti langkah-langkahku Mereka sekarang mengerumuni aku Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi Rupa mereka seperti singa yang bernapsu untuk menerkam Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi Bangunlah Tuhan Hadapilah mereka Rebahkanlah mereka Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu Dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan Sehingga anak-anak mereka menjadi puas Dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka Tetapi aku dalam kebenaran akanku pandang wajahmu Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu Untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan Yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya Dan dari tangan Saul Ia berkata Aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku Ya Tuhan bukit batuku Kubu pertahananku Dan penyelamatku Alahku gunung batuku Tempat aku berlindung Peresai ku tandu keselamatanku Kota bentengku Terpujilah Tuhan Seruku Maka aku pun selamat daripada musuhku Tali-tali maut telah melilit aku Dan banjir-banjir jahenem telah menimpa aku Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku Ketika aku dalam kesesakan Aku berseru kepada Tuhan Pada Allahku aku berteriak minta tolong Ia mendengar suaraku dari baitnya Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya Lalu goyang dan goncanglah bumi Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goya Oleh karena menyala-nyala murkanya Asap membumbung dari hidungnya Api menjilat keluar dari mulutnya Bara menyala keluar daripadanya Ia menekukkan langit Lalu turun kegelaman ada di bawah kakinya Ia mengendarai kerup Lalu terbang dan melayang di atas sayap angin Ia membuat kegelapan di sekelilingnya Menjadi persembunyianya Ia menjadi pondoknya Air hujan yang gelap Awan yang tebal Karena sinar di hadapannya Hilanglah awan-awannya Bersama hujan es dan bara api Maka Tuhan mengguntur di langit Yang maha tinggi Memperdengarkan suaranya Dilepaskannya panah-panahnya Sehingga diserakannya mereka Kilat bertubi-tubi Sehingga dikacaukannya mereka Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan Dan tersingkaplah alas-alas dunia Karena hadikmu, ya Tuhan Karena hembusan nafas dari hidungmu Ia menjangkau dari tempat tinggi Mengambil aku Menarik aku dari banjir Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah Dan dari orang-orang yang membenci aku Karena mereka terlalu kuat bagiku Mereka menghadang aku pada hari sialku Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku Ia membawa aku keluar ke tempat lapang Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan Dan tidak berlaku fasih terhadap Allahku Sebab segala hukumnya ku perhatikan Dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku Aku berlaku tidak bercelah dihadapannya Dan menjaga diri terhadap kesalahan Karena itu Tuhan membalas kepadaku Sesuai dengan kebenaranku Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia Terhadap orang yang tidak bercelah, engkau berlaku tidak bercelah Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku berbelit-belit Karena engkau lah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan Karena engkau lah yang membuat pelitaku bercahaya Tuhan Allahku menyinari kegelapanku Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok Adapun Allah, jalannya sempurna Janji Tuhan adalah murni Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya Sebab siapakah Allah selain Tuhan Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan Dan membuat jalanku rata Yang membuat kakiku seperti kaki rusak Dan membuat aku berdiri di bukit yang mengajar tanganku berperang Sehingga lenganku dapat meluncurkan busur tembaga Kau berikan kepaduku perisai keselamatanmu Tangan kananmu menyokong aku Kemurahanmu membuat aku besar Kau berikan tempat lapang untuk langkahku Dan mata kakiku tidak goyah Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka Dan tidak berbalik sebelum mereka ku habiskan Aku merumukkan mereka Sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi Mereka rebah di bawah kakiku Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang Engkau tuntukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku Kau buat musuhku lari daripadaku Dan orang-orang yang memenci aku ku binasakan Mereka berteriak minta tolong Tetapi tidak ada yang menyelamatkan Mereka berteriak kepada Tuhan Tetapi ia tidak menjawab mereka Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin Mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa Bangsa yang tidak ku kenal menjadi hambaku Baru saja telinga mereka mendengar Mereka taat kepadaku Orang-orang asing tuntuk menjilat aku Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar Tuhan hidup terpucilah gunung batuku Dan mulialah Allah penyelamatku Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku Yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku Yang telah meluputkan aku daripada musuhku Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman Sebab itu aku mau menyanyikan syukur kepadamu Di antara bangsa-bangsa ya Tuhan Dan aku mau menyanyikan masmur bagi namamu Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya Yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya Untuk pemimpin biduan masmur Daud Langit menceritakan kemuliaan Allah Dan Cakrawala memberitakan pengerjaan tangannya Hari meneruskan berita itu kepada hari Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam Tidak ada berita dan tidak ada kata Suara mereka tidak terdengar Tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi Ia memasang kemah di langit untuk matahari Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki Yang keluar dari kamarnya Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya Dari ujung langit ia terbit Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya Taurat Tuhan itu sempurna Menyegarkan jiwa Peraturan Tuhan itu teguh Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman Titah Tuhan itu tepat Menyukakan hati Perintah Tuhan itu murni Membuat mata bercahaya Takut akan Tuhan itu suci Tetap ada yang selamanya Hukum-hukum Tuhan itu benar Adil semuanya Lebih indah daripada emas Bahkan daripada banyak emas tua Dan lebih manis daripada madu Bahkan daripada madu Tetesan dari sarang lebah Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu Dan orang yang berpegang padanya Mendapat upah yang besar Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan Bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari Lindungilah hambamu Juga terhadap orang yang kurang ajar Janganlah mereka menguasai aku Maka aku menjadi tak berjelah Dan bebas dari pelanggaran besar Mudah-mudahan engkau berkenan akan Ucapanku dan renung hatiku Ya Tuhan Gunung batuku dan penepusku Untuk pemimpin buduan Masmur Daud Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesatan Kiranya nama Allah Yaakub membendengi engkau Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus Dan disokongnya engkau dari Sion Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu Dan disukainya korban bakaranmu Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu Dan mengangkat panji-panji demi Allah kita Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Dan menjawab dari surganya yang kudus Dengan kemenangan yang gilang Gemilang oleh tangan kanannya Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita Mereka rebah dan jatuh Tetapi kita bangun berdiri tetap tegak Ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan memberkati Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Bayangkan sekarang adalah hari Minggu pagi Saudara berada di gereja Pendeta maju dan naik ke atas mimbar untuk berkotbah Pendeta tersebut membuka catatannya Ia melemparkan pandangannya ke seluruh jemaat yang hadir Dan mengundang mereka semua untuk ikut berdoa bersamanya Jemaat menundukkan kepala Di tengah kesunyian Sang pendeta mengucapkan sebuah doa Doa yang singkat, sederhana, dan langsung pada sasaran Doanya demikian Kiranya engkau berkenan Akan ucapan mulutku dan renungan hatiku Ya Tuhan, gunung batuku dan penepusku Amin Jemaat membuka mata dan mengangkat kepala mereka Kotbah dimulai Dan doa pendeta tersebut diambil dari Masmur 19 Doa itu mengingatkan saudara Bahwa pendeta tersebut menginginkan perkataannya menyenangkan hati Tuhan Dia berharap pesan firman Tuhan akan melegakan orang-orang yang sedang gelisah Dan bila perlu Menggelisahkan orang-orang yang sudah selalu merasa nyaman akan hidupnya Betapa melegakannya untuk mengetahui bahwa pendeta tersebut menginginkan perkataan Serta sikap hatinya menyenangkan hati Tuhan Masmur 19 ayat 15 Bukanlah doa untuk para pendeta saja Doa tersebut Baik untuk siapapun dimanapun Ketika saudara berbicara kepada seseorang mengenai Tuhan Ataupun mengenai nilai pelajaran Ketika saudara tidak tahu apa yang harus diucapkan Dan bagaimana mengucapkannya Mungkin ini adalah doa yang tepat Cobalah untuk menghafal ayat yang singkat ini Ketika saudara ingin memusatkan pikiran dan perasaan saudara Doa ini bisa menolong saudara Kiranya Allah berkenan akan ucapan mulut kita Dan renungan hati kita Tuhan gunung batu kita Dialah penebus kita Mari kita berdoa Bapak di surga Kami mengucap syukur Pada malam hari ini Firmanmu mengingatkan kami Bahwa sebelum kami berkata-kata Sebelum kami berucap Sudah seharusnya kami meminta pertolongan Tuhan Baik kami sebagai hamba Tuhan Maupun kami sebagai anak-anakmu Mampukan kami untuk terlebih dahulu Memulai segala sesuatunya Dengan berdoa Minta pimpinan pertolongan Tuhan Sehingga setiap apa yang Mulut bibir kami ucapkan Berkenan di hadapan Tuhan Jadi berkat bagi orang yang mendengarnya Inilah permohonan kami Ya Tuhan Hanya Engkau lah gunung batu kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton